selamat datang di channel pendidikan wadah belajar pada channel sebelumnya kita sudah membahas secara umum pengertian surat melamar anak orang ups maaf salah maksudnya surat lamaran pekerjaan jadi pada kali ini kita masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan yaitu memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang pertama memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dalam memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan misalnya sebagai berikut 1. bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar 2. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan 3. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran 4. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan keidah ajaan 5. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat Cara menyusun surat lamaran pekerjaan Perhatikan cara membuat surat lamaran pekerjaan pada video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!